Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko Dimana kali ini tuh aku gak ngebahas mengenai update dari chapter manganya Ataupun mengenai info pada musim keduanya itu sendiri Melainkan mengenai sebuah berita yang gak enak banget nih untuk didengar gitu kan Dimana ternyata karya dari Akasaka Shin-Shin itu sendiri telah dipelagiat dan ditiru Oleh salah satu pengguna webtoon yang ada di Korea Selatan sana Ya jadi dialog dan inti ceritanya itu sendiri telah di copy beneran mirip Kayak copy paste gitu lah Dan cuman dibedakan ya ilustrasinya aja gitu kan Cuman gambarnya aja yang beda gitu kan Yang mana gambar chartnya itu beda tapi isi dialog dan plot ceritanya itu Beneran di plagiat seluruhnya gitu kan Gila bener sih sebenernya Nah sebenernya bukan hanya Oshinoko aja sih Manga terkenal Kaguya sama juga terkena tindakan plagiat Risme ini tuh sendiri Yang mana memang ceritanya dari Kaguya sama itu kan sudah selesai juga sih sebenernya Tapi ya tentu aja bagi orang yang udah ngebaca dan memahami Kaguya sama Mereka pasti inget-inget lah kalo ngebaca ya webtoon baru Dan ternyata kok mirip-mirip ya dialognya gitu kan Nah untuk kasus dari Oshinoko itu sendiri Mungkin dikiranya ya cerita-cerita mengenai Idol itu sendiri tuh Cuman ada di Korea Selatan aja kali ya gitu kan Di Jepang nggak ada gitu kan Ya karena mungkin ceritanya juga laku habis Jadi ya niru-niru dikit nggak ngaruh lah gitu kan Namun kenyataannya webtoon yang diketahui melakukan plagiatisme itu sendiri telah dihapus ya Langsung dari situs webtoon Korea Selatannya itu sendiri Jadi ya udah nggak ada lagi lah gitu kan Ya untung aja sih ada netizen yang sedikit menyadari hal tersebut gitu kan Karena ya mungkin bagi orang yang ngebacanya itu Kayaknya udah ngebaca serialnya dari Oshinoko Dan ternyata kok dialognya sama gitu kan Beda nama tokonya dan juga ilustrasinya doang sih katanya Mungkin gitu ya kali ya Nah jadi bagaimana menurut kalian Apakah benar mencari suatu ide cerita itu beneran sulit Kalau menurutku sendiri sih beneran sulit banget Apalagi harus mengembangkan satu cerita yang berkelanjutan ya Dan terus-menerus gitu kan Itu udah pasti ya berat banget lah Apalagi kita harus mikirin plot cerita dan yang lainnya gitu kan Tapi ya untuk seseorang yang profesional harusnya melakukan peniruan tersebut itu Adalah tindakan yang tidak terlalu baik lah untuk dilakukan gitu kan So jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pemasangan email lainnya Jadi